Halo teman-teman, di kecil lagi pilek ya? Sama nih dengan anakku Lingka, dia lagi pilek juga. Dalam video kali ini, aku mau menyedot ingus Lingka menggunakan alat sedot ingus ini. Aku punya 3 alat sedot ingus, nah teman-teman nanti bisa melihat alat sedot mana yang paling teman-teman suka dan butuhkan. Terima kasih. Nah sebelum lanjut lagi, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel aku dulu ya. Terima kasih. Sedot ingus bayi untuk menghilangkan lendir pada hidung tersumbat aman dilakukan jika memakai alatnya dengan benar dan higienis. Kasian ya kalau bayi pilek, dia belum bisa mengeluarkan lendir alias ingus yang menyumbat hidungnya. Untuk itu, teman-teman bisa menggunakan alat sedot ingus bayi untuk melegakan jalan napas si kecil. Untuk ketiga alat sedot ingus ini, bahannya silikon lembut dan lentur, sehingga aman dan tidak akan melukai hidung bayi. Sebelum sedot ingus bayi, teman-teman harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Selain itu, pastikan alat penyedot ingusnya ini bersih dan higienis, serta dalam kondisi kering, jadi tidak ada sisa air dari bekas pencuciannya. Setelah itu, ciptakan suasana yang nyaman untuk anak. Ajak bicara dan minta izin pada anak, barulah kita mulai penyedotan ingusnya. Jika anak menolak, jangan memaksa dan tawarkan di kesempatan berikutnya. Nah, untuk yang pertama, aku pakai model pipet ini. Cara menggunakannya, tekan atau pencet bagian badan silikon, kemudian masukkan ujung penyedot secara perlahan ke lubang hidung bayi. Jangan masukkan terlalu dalam ya. Nah, saat pipet sudah berada di dalam hidung bayi, lepaskan pencetan untuk menghisap lendir atau ingus ke dalam tabung. Nanti, ingus akan tersedot ke dalam pipet tersebut. Yang perlu teman-teman perhatikan, jangan memencet tabung berulang-ulang ya saat berada di dalam lubang hidung bayi. Jika teman-teman ingin mengulangi langkah tersebut, bersihkan terlebih dahulu lendir yang ada di pipet. Baru setelah itu, ulangi langkah penyedotan ingus. Setelah selesai, bersihkan sisa lendir di sekitar hidung bayi menggunakan tisu. Ini mencegah iritasi pada kulit bayi. Nanti, link pembelian semua alat penyedot ingus ini aku cari di deskripsi ya. Nah, untuk alat yang kedua, yang ini model selang. Ini cara pakainya, masukkan bagian yang satu ini ke dalam hidung bayi, lalu selang satunya untuk penyedot ingus. Jangan masukkan terlalu dalam ke dalam hidung bayi ya, dan jangan sedang terlalu kencang. Saat ingus sudah keluar, bersihkan dahulu menggunakan tisu, baru dipakai lagi. Nah, untuk alat penyedot ingus yang ketiga ini sama seperti yang kedua, ini model selang. Hanya bedanya, ini selangnya ada satu, jadi kita bisa langsung menyedot menggunakan selang yang ini. Cara pakainya, masukkan bagian ujungnya ini ke dalam hidung, lalu ujung selangnya kita sedot. Sama seperti yang tadi, jangan masukkan terlalu dalam ke hidung bayi, dan jangan sedot terlalu kencang. Jika ingin dipakai untuk menyedot ingus lagi, maka ingus yang ada di ujungnya ini kita bersihkan dulu ya. Nah, setelah selesai semua alat penyedot ingus digunakan, jangan lupa untuk langsung dicuci ya, agar tidak memicu penumpukan kuman. Setiap bagian dari alat penyedot ingus ini dapat dilepas untuk memudahkan pencucian. Cara lepas dan pasang setiap bagiannya sangat mudah loh. Oh ya teman-teman, untuk meredakan pilek pada anakku, aku biasanya memijat anakku. Untuk panduan cara pijat latuk pilek pada anak oleh fisioterapisku, sudah pernah aku upload di videoku sebelumnya ya. Atau teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas. Nah, itu tadi caraku menyedot ingus lingka menggunakan alat penyedot ingus ini. Untuk link pembelian alat penyedot ingusnya, aku share di deskripsi ya. Semoga video ini bermanfaat dan dedenya segera sembuh ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.